assalamualaikum halo teman-teman semua di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menampilkan keyboard arabic di hp samsung ini sangat berguna buat kalian yang ingin melakukan pengetikan dengan bahasa arab dan bisa dilakukan secara langsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun ya sebelum ke tutorial buat kalian yang belum subscribe di channel samkabuk ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih oke langkah pertama kita langsung saja buka untuk keyboardnya seperti ini dan akan siap untuk melakukan pengetikan kemudian untuk menampilkan bahasa arab atau keyboard arabic pertama kita klik ikon gerigi yang ada di bagian atas sebelah kanan ini berikutnya disini kita pilih bahasa dan tipe oke kemudian kelola bahasa input kemudian kita cari disini bahasa arab ya ini dia al arobiyah kemudian kita klik ikon panah ini untuk mendownloadnya tunggu beberapa saat oke sudah berhasil dan dia nanti ada di bagian atas setelah bahasa indonesia disini pun ada keyboard arobiyah atau al arobiyah kemudian kita kembali berikutnya kita akan kembali ke pengetikan seperti tadi ya nah kita masuk lagi ke keyboard seperti tadi dan siap untuk mengetik kemudian untuk merubah menjadi keyboard arabic tinggal kita sweep saja pada spasi ke sebelah kiri atau ke kanan seperti ini nah maka akan secara otomatis langsung muncul untuk keyboard arabic di bagian atas ada nomor dan di bagian bawahnya ada hurufnya oke sangat mudah bukan dan semoga trik singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like komen dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati